Hai selamat datang di sebuah kanal yang biasa-biasa saja yang digerakkan oleh orang biasa dan akan terus berjalan dengan mengutamakan film-film horror, misteri dan juga thriller. Mengisahkan tentang Will, seorang pria yang dua tahun lalu kehilangan Tei putra satu-satunya. Eden istrinya yang depresi pergi meninggalkannya mencari solusi untuk melepaskan kesedihan. Dua tahun berlalu, Eden kembali bersama kekasih barunya mengundang Will beserta teman-teman lamanya untuk sebuah reuni dalam acara makan malam. Dengan saya Dave dan inilah dia di invitation. Film dibuka dengan Will yang sedang berkendara bersama Kira untuk memenuhi undangan reuni sekaligus makan malam dari mantan istrinya. Di perjalanan, Will dikejutkan oleh seekor hewan yang berada di tengah jalan sejenak menghentikan laju kendaraan mereka. Mendapati hewan itu sekarat, Will memukul memastikannya tewas lalu kembali melanjutkan perjalanan. Sekian lama berkendara tibalah mereka di lokasi tujuan, sebuah rumah yang dulunya juga ditempati oleh Will bersama Eden mantan istrinya. Di sana telah menunggu teman-teman lama Will, Gina, Claire dan Ben, Miguel, Tommy juga sang mantan Eden yang kini telah bersama David kekasih barunya. Hanya Choi, salah satu teman yang hingga saat ini belumlah tiba di lokasi. Selain mereka, hadir juga Sadie, seorang teman wanita Eden yang tinggal bersama mereka di rumah itu. Di dapur, Will kembali teringat kenangan yang terjadi di sana ketika ia berusaha menghentikan Eden yang ketika itu mencoba untuk mengakhiri hidupnya karena depresi yang ia rasakan. Tak lama kemudian, Eden tiba mengejutkan Will. Di sana, Will mengatakan bahwa Eden telah tampak berbeda. Raut ceria yang terpancar di wajahnya seakan ia telah melupakan kenangan buruk masa lalu mereka. Yang menurut Eden, semua itu dikarenakan terapi yang ia jalani di Meksiko membantunya untuk bangkit melupakan semua kesedihan. Ben tiba bergabung bersama mereka mengatakan bahwa tak ada satu terapi pun yang benar-benar ampuh untuk menyembuhkan kesedihan. Dengan spontan Eden melayangkan tamparan di wajah Ben. Setelahnya di ruang tengah, Eden kembali datang memberikan segelas minuman kepada Ben seakan tidak pernah terjadi permasalahan di antara mereka. Ketika itu seorang pria bernama Pruitt tiba di rumahnya. Ia adalah teman David yang juga datang untuk menghadiri undangan. Setelahnya Will memperhatikan David menutup dan menyimpan kunci pintu di dalam kantung celananya. Will sempat menanyakan sesuatu yang menurutnya aneh. Yang menurut David, ia hanya mencoba mengamankan rumah demi keselamatan mereka semua dari penyusup yang beritanya sedang hangat di kota itu. Namun semua kegelisahan Will tersebut hanya dianggap sebagai paranoid oleh teman-temannya. Di halaman rumah, Will mendapati keramaian dari rumah tetangga mereka yang ditandai dengan lampu pijar berwarna merah. Yang sepertinya mereka juga sedang mengadakan sebuah pesta. Ketika itu Will melihat Eden menyimpan sesuatu di dalam laci kamarnya. Will yang penasaran, diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamar memeriksa laci dan hanya mendapati sebotol obat. Mengambil sebutir obat, lalu Will bergegas keluar namun di depan pintu David telah menunggunya meminta Will untuk segera menyusul ke ruang tengah. Di kamar itu, Will kembali teringat kenangan ketika mereka hidup berbahagia sebagai sebuah keluarga dengan seorang anak laki-laki yang bernama Kay. Di ruang tengah, David menceritakan perihal sebuah komunitas berbagi yang beranggotakan beberapa orang depresi dengan berbagai permasalahannya masing-masing. Komunitas itu memberikan solusi, membangun kembali kepercayaan diri, membuat mereka merasa dicintai bahkan saat menghembuskan nafas terakhir pun, senyum ketanangan menghiasi wajah dan hati mereka. Namun, Will yang masih melihat kesedihan itu tersimpan jauh di mata Eden dengan tegas mengatakan bahwa kebahagiaan Eden adalah palsu, lalu Tommy membawanya pergi. Will menceritakan perihal obat tersebut kepada Miguel yang menurutnya Phil itu adalah jenis obat tidur yang biasa dipakai sebagai penenang oleh pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan. Di ruang tengah, mereka kembali berkumpul memainkan sebuah permainan kejujuran. Ketika itu, Pruitt membuat pengakuan bahwa ia telah menghabisi istrinya. Penyesalan dan rasa kehilangan terus membayang hidupnya hingga komunitas membuatnya lepas dari bayang-bayang tersebut. Seperti ia sedang menggiring opini para tamu undangan untuk bergabung bersama komunitas. Claire yang berasa tak nyaman berpamitan untuk pergi dan David sebisa mungkin mencoba menahannya. Dibantu oleh Will, pada akhirnya David membiarkan Claire keluar dari rumah diikuti oleh Pruitt dengan alasan akan meminggirkan mobil yang menghalangi jalan mobil Claire. Will yang memang telah merasakan keanehan mengawasi pergerakan Pruitt. Semua tampak normal hingga dinding pagar menghalangi pandangannya. Di saat yang bersamaan David datang menyatakan kekecewaannya atas tindakan Will yang seperti mencurigai keramah tamahan mereka. Setelahnya mereka melanjutkan kebersamaan di meja makan. Semua tampak gembira kecuali Will yang masih memiliki kecurigaan akan pola pikir menyimpang dari komunitas itu. Will tampak murung mengingat kembali masa lalu ketika mereka sedang merayakan ulang tahun T.I. yang kelima bersama teman-teman mereka. Hari itu juga lah yang merupakan awal mimpi buruk ketika mereka mendapati T.I. yang jatuh dan tewas secara tiba-tiba. Demi menenangkan diri Will pergi meninggalkan meja makan dan saat itu perhatiannya teralihkan ketika melihat Sadie yang bertingkah aneh di dalam kamarnya. Menyadari bahwa Will memperhatikannya, Sadie menyusul Will ke kolam mencoba untuk menggodanya. Namun Will yang tak berniat meminta Sadie untuk segera pergi meninggalkannya. Kepada Tommy, Will kembali mengungkapkan kecurigaannya akan sesuatu yang aneh atau sebuah rencana buruk yang telah direncanakan oleh David. Namun Tommy menganggap semua berjalan normal dan kecurigaan Will hanyalah dikarenakan trauma yang ia rasakan. Setelahnya Will menerima sebuah pesan suara dari Choi yang dikirimkannya sebelum acara dimulai. Choi mengatakan bahwa ia telah tiba di rumah itu terlebih dahulu meminta Will untuk membawakan makanan penutup. Pesan itu seketika semakin menguatkan kecurigaan Will mengira bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi kepada Choi dan David menyembunyikannya di suatu tempat. Kembali berkumpul di meja makan ketika itu tiba-tiba lampu padam yang ternyata Aiden dan David datang membawa kue untuk merayakan ulang tahun Miguel. Tanpa basa-basi, dengan nada tinggi penuh kecurigaan Will menanyakan kepada David terkait keberadaan Choi. Baik David maupun Aiden mengaku bahwa mereka belum melihat Choi sama sekali. Tak lama kemudian seseorang mengetuk pintu yang ternyata adalah Choi meminta maaf karena ia harus kembali ke kantor dikarenakan urusan pekerjaan setelah sebelumnya ia memang sudah berada di halaman rumah. Seketika semua pandangan mengarah kepada Will yang tampak begitu tertekan, meminta maaf kepada David dan Aiden atas kecurigaan yang tak berdasar tersebut. Will mulai meragukan kewarasan jiwanya, mengira bahwa mungkin trauma kehilangan Tae membuatnya terus merasa ketakutan lalu Will meminta sedikit waktu untuk menenangkan diri di kamar Tae. Dari balik jendela, ia melihat David keluar menyalakan lampu pijar berwarna merah di alaman rumah, sebuah warna yang sama dengan yang dilihatnya di rumah tetangga sebelumnya. Membuka laptop, Will memutar sebuah video memperlihatkan seorang pria yang dikenal sebagai dokter Yosef yang juga merupakan ketua komunitas David di Meksiko. Mengatakan bahwa malam ini akan menjadi awal bagi mereka untuk menempuh dan menatap masa depan baru kehidupan mereka sebagai anggota komunitas. Ketika itu, Pruitt menjemput Will untuk bergabung di meja makan. Di sana David dan Aiden menuangkan minuman untuk masing-masing tamu undangan. Will kecurigaan itu kembali tumbuh ketika melihat raut keterpaksaan di wajah Aiden. Meminta teman-temannya untuk tidak meminum minuman itu namun semua itu sudah terlambat bagi Gina yang telah terlebih dahulu mengangkat gelasnya. Tiba-tiba Sadie yang marah menyerang Will mengatakan bahwa Will telah mengacaukan semuanya. Secara spontan Will mendorong Sadie membuatnya terjatuh dan membentur meja. Di saat yang bersamaan mereka mendapati Gina telah tewas dengan busa keluar dari mulutnya sehingga membuktikan bahwa kecerigaan Will kepada mereka tidaklah salah. Dari belakang David melepaskan tembakan ke arah Miguel yang ketika itu berusaha menyelamatkan Gina. Seperti ingin menenangkan suasana, Pruitt mengambil alis senjata namun kemudian ia melepaskan satu tembakan ke arah Choi. Kejadian itu membuat mereka panik lalu berlarian bersembunyi menyelamatkan diri. Dari dalam ruangan Will melihat Ben yang dihabisi dengan kejam oleh David dan Pruitt. Tak ada cara lain selain melawan. Lalu mereka keluar. Di sebuah kamar mereka mendapati Aiden dan David sedang bertengkar. Di sini diketahui bahwa mereka telah merencanakan semua ini atas saran dokter Joseph sebagai solusi bagi mereka untuk melepaskan semua penderitaan kehidupan masa lalu. Namun tampaknya Aiden menyesali perbuatannya juga cara yang mereka lakukan untuk menghabisi teman-temannya. Will membawa Kira menuju ke pintu keluar di lantai atas dengan membawa sebuah senjata milik Sadie yang sekarat tersandar di sofa. Setibanya di atas, Will dibuat terkejut karena pintu yang dimaksud saat ini telah tertutupi tembok. Tak lama kemudian Pruitt tiba di sana dan Will terlibat perkelahian dengannya. Will yang terdesak dibantu oleh Kira berhasil menghabisi Fruitt mengirimnya ke alam ketenangan yang ia yakini. Kembali keluar mereka telah ditunggu oleh Aiden yang ketika itu juga melepaskan tembakan ke arah Will. Lalu Aiden meminta maaf dan menembak perutnya sendiri. Di tempat lain, Tommy yang bersembunyi di balik dinding keluar menyergap David. Pertarungan itu diakhiri dengan Tommy yang berhasil menancapkan pisau di dada David menewaskannya saat itu juga. Setelahnya, Will menemui Aiden yang sekarat menyampaikan rasa penyesalannya juga betapa ia sangat merindukan Tei. Sebuah permintaan, Aiden meminta Will untuk membawanya ke halaman rumah. Setibanya di halaman, Aiden pun menghembuskan nafas terakhirnya. Memandangi lampu pijar, ketika itu Will mendengar sebuah teriakan dari kejauhan. Juga sirene dan sebuah helikopter melintas di kawasan itu. Will dikejutkan ketika menyadari bahwa terdapat beberapa rumah yang juga menghidupkan lampu pijar di halaman layaknya mereka. Sehingga diketahui bahwa ajaran komunitas itu telah menyebar dan malam ini anggota mereka melakukan aksi di beberapa rumah yang mereka yakini sebagai solusi untuk melepaskan penderitaan. Ditutup dengan Tommy, Will dan Kira yang selamat dan kisah ini pun berakhir. Aiden melakukan upaya untuk menyembuhkan trauma setelah kehilangan anak dan hancurnya hubungan rumah tangganya dengan Will. Bergabung dengan komunitas sesat yang menurutnya dapat mengakhiri penderitaan dengan berbahagia. Sebuah solusi yang salah dan Will menyadarinya namun semua kecurigaannya dianggap sebagai hal normal bagi teman-teman lainnya. Sehingga terjadilah sebuah peristiwa pengorbanan dalam pola pikir sesat sebuah sekte. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di plot selanjutnya.